Halo Assalamualaikum Kembali lagi dengan kreasi channel hadir ya Sobat Sobat ikutin kegiatan aku berkebun hari ini yuk Alhamdulillah hari ini aku bisa ngebun Pagi ini sangat cerah Cerah banget Ini aku tunjukin koleksi Kacang merah Sobat nih Kacang merah aku Sudah besar panjang banget Sobat nih Ada sekitar mungkin ada 40 cm Sobat tuh Panjang banget Dan cantik banget warnanya marun Masya Allah sempurna sekali ya Cantiknya Dan ini bisa dimakan Dan ini mau aku jadikan bibit Jadi gak aku panen nih harusnya udah dipanen nih Ada tiga yang mau aku jadikan bibit nih Satu Dua Nih Tiga Nih Masya Allah Nah ini yang ini nih nanti dipanen nih Yang kecil-kecilnya Masya Allah Masya Allah Cantiknya bergantung-gantung Warnanya merah Dia Tuh cantiknya Tuh ada lagi di atas Udah mulai banyak Masya Allah Cantik banget Kamu Nanti dipanen Kalau yang sekecil-kecil udah ini Kalau ini mau buat bibit Jadi dibiarin dulu ya Bergeser-bergeser-bergeser Kita update-update yuk Nah Jagung Masya Allah Jagung Udah tinggi-tinggi Sobat jagungnya Ada kebun jagung Di atap rumah Masya Allah ya Tuh Ada kebun jagung Di atap rumah Wow Udah tinggi-tinggi banget nih ya Terakhir habis dipupuk Seperti itu Masya Allah Jagungnya Dan ini kenapa ya Warnanya bule gini itu Jadi kayak gradasi Warnanya Cantik Udah jagung ya Kebun jagung Nih Apal pusah Harusnya udah mulai aku bungkus Udah gede-gede soalnya Nanti aku mau bungkus Ikutin di video selanjutnya Kemungkinan ya Insya Allah Kalau ada waktu Nih Sudah besar-besar Jadi kalau apal pusah Saya tuh Nggak Ini ya sobat Yang Nggak Nggak di Apa namanya kan Katanya Biar besar-besar Harus kita Pilihin Harus kita Jarangin gitu Saya enggak Karena saya Memakai sistem Seleksi alam Nah seperti ini Kalau yang kuat Ya kuat Kalau satunya Nggak kuat Ya aku nggak kuat Jadi biarin saja Kalau saya Nah seperti ini Nggak usah Diseleksi alam Dia menyeleksi sendiri Dalam satu dompolan Ada yang sehat Ada yang enggak Biarkan saja Nih Yang nggak sehat Kayak gini Biasanya Kesenggol juga Rontok Nih Yang nggak sehat Menguning dia Dia pasti rontok Tanpa Kita pilih-pilih Tanpa kita jarangin Nanti yang sehat Biasa membesar Jadi saya jarang banget Untuk menjarangi Nah seperti ini juga Nih Kalau yang memang Nggak sehat Biasanya menguning Biarkan saja tuh Rontok biasanya Nah kalau yang sehat Begini Dia membesar Gitu ya sahabat ya Nih Tuh ada yang gede-gede banget Udah nih Tiga buah Nah tuh Seperti ini tuh Ada yang sehat Ada yang enggak Ini ntar Senggol rontok Biarkan saja Yang nggak sehat ini Deseleksi alam Nih Yang nggak sehat tuh Dia nggak mau membesar Menguning dia Tuh Ini satunya membesar Begitu saja ya sobat ya Jadi nggak terlalu repot Harus memilah-milah Oke Kita lanjut Banyak banget sebenarnya PR-PR aku Ini seledri Dimakan apa nih Banyak burung Sobat disini Kayaknya burung Suka sayuran juga ya Dia suka seledri Suka pada dihinggapin Seledrinya Terong Terong Sudah berbunga Kalau ini terong Lalap ijo Biasa Tapi nggak tahu Pertumbuhannya Mungil banget Nggak mau besar-besar Ini bunganya Aku giniin Membantu penyerebukan Ini ada jagung Disini juga Nah kalau ini Terong Black Beauty Yang dari Mbak Endai Bunganya sudah ada Sudah bercabang Ini juga Sudah berbunga Semoga nanti Pada jadi Kita kesini Lanjut Bayam Brazil Kemarin kena ulet Sobat nih Harus aku panen Kali ya Belum dipanen Sama aku Malah dipanen Sama ulet Nuh Bolong-bolong Uletnya Kecil-kecil Kemarin Sudah kusidak Padahal Sudah pada Kena ulet Semua Mau aku panen Kupilihin yang Masih bagus Ini juga Ini subur Banget Nah ini Kayaknya Udahan ini Di ini Mati lagi Mati lagi Saya udahin aja Nggak sehat Nggak tau Kenapa Nah ini juga Kayaknya Mau aku udahin Kupanen aja Langsung Kupotek Kayak gini Kayak gini Saja Karena Nggak subur Dia Layu Apa-apa Yang kecil-kecil Masih banyak Tinggal tiga Yang sehat Lumoy Alhamdulillah Masih ada Yang sehat Nah Ini Mau aku panen juga Biji Ini Apa namanya Cesim Lupa terus Dari kemarin Keburu pada terbang Nah Ini Sudah Nggak ada Isinya Nah Kita Ambil Penan benih Cesim Kayaknya Sudah Banyak Yang Rontok Keringan Ini Biar Nggak Lupa Lupa Terus Nah Ini Aku juga Mau ngambil Sebenarnya Buat Ngejarangin Ada Beberapa Yang mau Aku Cabut Biar Tumbuh Besar Yang Kira-kira Nggak sehat Mau aku Ambil Sobat Nah Seperti Ini Cabut Saja Biar Pertumbuhannya Maksimal Terlalu Rapat Soalnya Nah Kecil-kecil Nah Aku Ambil Sisain Yang Besar-besar Biar Pertumbuhannya Bagus Nah Ini Jadi Baby Baby Pak Choy Biarkan Saja Kita Panen Baby Pak Choy Ditumis Nanti Manis Masih Mudah Banget Aku Ambil Ambil Yang Kira-kira Nggak Bagus Sekalian Buat Ngejarangin Biar Yang Lain Tumbuh Maksimal Nah Biar Udah mulai Agak jarang Kan Nggak Terlalu Rapat Jelek Ambil Ini Padang Ngelinting Ngelinting Daunnya Nggak Tau Kenapa Nih Sobat Sasi Curiganya Ada Disini Kayak Hama Sejenis Lalat Dia Suka Kalau Ada Dia Kenapa Tiba-tiba Nggak Daun Ini Aja Macem-macem Kadang Cabai Kadang Ini Tomat Sayuran Juga Semua Kalau Kayak Habis Diinggapin Dia Pada Menggulung Daunnya Kurang Subur Jadinya Tapi Saya Mau Tetap Masak Nggak Apa-apa Nah Itu Yang Jelek-jelek Aku Ambil Yang Bagus-bagus Aku Pindah-pindahin Tapi Mungkin Nggak Sekarang Pindahin Nanti Sore Sekarang Siang Panas Takutnya Nanti Malah Layu Aku Ambil Yang Jelek-jelek Sobat Nah Banyak Jelek-jelek Aku Ambil Sudah Cukup Sekali Numis Kita Taruh Sini Dulu Mau Dipotong Nah Biarin Ambil Yang Kecil Jelek Cukup Nah Cukup Nah Kalau Pakcoy Putihnya Cakep Pakcoy Putihnya Kalau Pakcoy Hijau Nggak Tahu Tadi Kurang Bagus Suburnya Pakcoy Pakcoy Putih Seger Banget Kangkung Sudah Mulai Tinggi-tinggi Sobat Seger Banget Seger Kangkung Nah Nah Ini Melon Yang Di Galon Yang Waktu itu Aku Bikin Galon Airnya Sudah Ketampung Rata Jadi Kelihatan Penuh Sudah Dan Lagi Berbunga Bunga Sobat Bunganya Banyak Banyak Tapi Masih Bunga Jantan Nggak Ada Bungi Petinanya Belum Muncul Buka Petina Lobang Lobang Paling Ini Aja Lobang Kecil Dan Langsung Ke Air Kayaknya Hanya Nyamuk Jenius Yang Bisa Ngakalin Masuk Kesini Misalnya Tolong Nggak Nggak Kena Nyamuk Aman Kalau Yang Sebelah Sini Akarnya Udah Panjang Bangun Sobat Tuh Akarnya Udah Ada Ini Udah Nggak Perlu Disiram Lagi Saya Udah Nge Penanyiran Tuh Tanah Nggak Perlu Disiram Enak Banget Mau Nanam Ini Terus Aku Cuman Belum Sempet Bikin Lagi Aku Beresin Ini Dulu Nah Sobat Ini Dulu Berkebun Saya Hari Ini Cuman Manen Baby Cesim Sama Kale Yang Tidak Sehat Dan Bibit Cesim Ini Baby Pak Coy Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Mengikuti Video Ini Sampai Selesai Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Wassalamualaikum Terima